Sahabat terkasih, UKM AUV pagi hari ini mendapatkan kesempatan ketemu dengan salah seorang aktivis kooperasi yang sekarang ini menjadi ketua salah satu kooperasi besar di Indonesia dan mungkin juga kooperasi terbesar di lingkup kooperasi pegawai negeri, bukan karyawan ya Pak Pagi ini kami menemuin Pak Trasno yang mendapat tugas baru sebagai ketua umum terpilih untuk melanjutkan pengembangan kooperasi KPPD dengan beban yang sangat berat karena selama ini kooperasi KPPD sudah sangat mandiri bahkan dalam tahun 2021 kemarin Kooperasi KPPD telah berhasil untuk tidak memikul beban pinjaman dari pihak ketiga Selamat pagi Pak Trasno, mohon dijelaskan kepada gerakan kooperasi pada umumnya beban yang akan dipikul oleh kepengurusan baru ini akan seperti apa karena yang kami lakukan selama ini liputan di lapangan itu sangat amat jarang kooperasi yang tidak mempunyai beban pinjaman dari pihak ketiga silahkan Pak Trasno baik terima kasih Mbak Mariono kami diberikan kesempatan untuk memancara dengan majalah UKM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi selamat sejarah untuk kita semua Pak Mariono Bapa Mariono KPPD baru saja menaksanakan pesta demokrasi yang besar Bagaimana terjadi regenerasi karena kepengurusan yang lama sudah berakhir Kita akan tetap menjaga marwah itu bahwa kita berikan contoh kepada junior-juniornya Bahwa kepengurusan itu harus berjalan semut Karena aturan di dalam anggaran dasar-anggara matanya sudah jelas Dua periode itu selesai sesuai dengan Undang-Undang Komerasi nomor 25 atau 92 Tapi itu kan pernah direvisi terus berjuang anggota menjadi tiga periode Itu kami nanti akan kembalikan lagi sesuai dengan marwahnya di Undang-Undang yaitu dua periode Karena di Undang-Undang kan kita gak mungkin ADRT itu melampaui Undang-Undang Akan kami bawahkan rapat forum anggota Terkait dengan pendirian Pak Morano KPPD memang dengan aset sebesar 304 miliar saat ini Dengan aset lancarnya itu sebesar kurang lebih Hampir 260 sendiri Pak Morano Aset lancar artinya modal modal sendiri ya Modal siap Tapi tidak punya utang Kita saldo di bank saja hampir 100 M Saldonya Itu menjadi tantangan kita ke depannya Bagaimana kita menjaga citra itu yang tidak Mudah tidak ringan Karena kita harus menjaga pelayanan kepada anggota adalah segala-galanya Dan selama ini menjadi anggota kooperasi Prima ya Pak Betul Dan kami sengaja aset lancar itu besar Karena apa? Kita harus siap setiap saat Pak Bahwa komitmen kami adalah Anggota yang pinjem harus jalan lagi dengan segera 10 menit gak cair silahkan lapor saya Apa masalahnya? Kalau tidak ada masalah Silahkan 10 menit paling lama Dengan catatan Gaji TKD masih ada masih cukup Kami juga sudah pelayanan itu sudah semua sudah berbasis aplikasi Jadi kalau sudah online Online semua Di jalanan pun bisa melakukan pelayanan Banyak anggota yang dari kantor dari rumah Sore pulang kerja pun kita layani Karena semua sudah berbasis online Jadi tidak perlu datang kemari Nah tantangan ini tentu kita harus wujudkan dengan kerja keras Kami punya target untuk tahun ini 2022 sebesar 13 miliar sekian Itu sebuah target SAU itu 13 miliar sekian Kami sampai 3 bulan 2 ini Sudah mencapai 60 persen Baru berapa bulan? Baru 6 bulan ya? 60,70 persen Jadi target kami adalah 13,5 miliar Sampai dengan 3 bulan 2 kami sudah mencapai 8 miliar koma 2 Atau sekitar 60 persen Itu SAU yang Apa namanya? Tahun berjalan sekarang ini? Tahun berjalan Iya Nah ini semua nanti tentu Akan kami informasikan kepada anggota pada saat dikelar nanti Karena dikelar nanti itu kan suatu kewajiban ya Bagi lembaga kooperasi Nah di dalam ADR itu sendiri itu Ada penyisian SAU untuk dikelar nanti anggota itu Tapi KPPD Bukan gunanya dari menyisikkan dari SAU Kita mampu membiayai di luar SAU Nah kita cukup mampu Kita biaya dikelar nanti ini direncanakan kurang lebih 200 peserta lebih Untuk dikelar yang tahun ini? Untuk dikelar reguler Itu biasa lah kita diadakan di Cisarwa, Bogor Yang diambil dari SKBD-SKPD Dan materi tentu Kami akan coba sampaikan Perkembangan KPPD itu Sampai dengan dikelar ini Diatakan dikelar ini Sampai sejauh mana Nah itu yang pernah kami informasikan pada Serta dikelar Nanti akan kami rubah sedikit materinya Kekayaan kita berapa Aset kita berapa Liquiditas kita berapa Sofabilitas kita berapa Sehingga anggota itu Tidak ragu lagi Tujuannya itu Untuk bergabung di KPPD Seperti yang pernah kita wih Kita di Bicara neraca Aset itu tidak lepas dari analisa-analisa Bahwa Sofabilitas kita adalah 300 persen lebih Sofabilitasnya Artinya Terbayarkan melebihi batas Kemampuan Angka yang fantastis Iya Karena kalau kata Hal ekonomi itu 150 persen itu Sudah cukup bagus Cukup aman Kita 3 persen lebih Nah itu harus kami sampaikan Nanti pada saat dikelat itu Supaya anggota itu tahu Seperti apa sih Kondisi operasi ini Sehingga anggota ini Tidak ragu-ragu lagi Untuk bergabung dengan KPPD Tidak ragu-ragu lagi Untuk mengajak Teman-temannya Sofabilitas KPD Untuk gabung dengan KPPD Sekarang ini Anggota Ril Sudah berapa Belas ribu Pak? Sekarang ini Ada penurunan Karena pandemi Karena pensiun juga? Yang paling banyak itu Karena pandemi alasannya Kemarin kan sempat itu TKD kan dipotong 50 persen Nah itu mungkin menjadi Permasalahan bagi para KW Sehingga mereka mengajukan Ambil dulu simpanannya Ada di KPPD Padahal itu simpanan itu Kan simpanan bergulir ya Tidak mati Disaruhkan lagi pada anggota Nah sekarang mereka Rengek-rengk Pengen bergabung kembali Dengan KPPD Dengan evaluasi Militansi Anggota Pak? Betul sekali Kemudian yang terlalu serang Yang kami jaga Itu adalah Lembaga ini Jangan sampai nanti terjadi Ras Karena nanti akan terjadi Dari mulut ke mulut Oh ya KPPD Keluar bisa masuk lagi Itu tidak tertutup kemungkinan Nanti simpanan yang ada Ambil Masuk lagi Dengan modal 500 Itu berdampak pada Koperasi ini Pemurannya tua Usiannya tua 40 tahun lebih Tapi dari struktur keuangan Nol Jika itu sampai terjadi Nah untuk menjaga itu ya Pak Yang harus dilakukan Evaluasi Sikap Militansi ya Makanya saat ini Kami membuat satu aturan SUP Anggota yang keluar Tiga tahun baru boleh gabung lagi Atau simpanannya kembalikan Kalau mau Secara keseluruhan Betul sekali Tapi Dari hasil Pantauan kami Anggota itu berat Makanya kalau nanti Mereka tetap berkomitmen Ingin masuk lagi Saya minta komitmennya itu apa sih Kalau belum masuk lagi Karena modal yang ditanam itu Yang disimpan di KBWD itu Bukan tabungan biasa Itu kan tabungan bergulir Modal kumpulan Yang disalurkan Untuk pinjaman mereka juga Kan yang menikmati Pak Tarasno Tentang Menjaga kemandirian tadi Kan mungkin teman-teman Gerakan kooperasi lain kan Juga ingin tahu Kiatnya seperti apa sih Pak Ya yang jelas itu Kalau dari sisi aturan Sudah jelas ya Pak Marono Sekarang itu yang paling penting itu adalah Makanya itu jangan sampai Salah pengurus itu Yang penting Akhlak daripada pengurus itu Kita harus paham Pak Marono Harus menjadi contoh Kita harus jadi contoh Buat kooperasi-kooperasi yang lain Terutama buat teman-teman Pengurus sendiri Pak Marono Jangan sampai Kita melihat Siapa yang tidak silu Pak Marono Uang ribang Melihat 100M Kalau alatnya tidak bagus Makanya kalau Kalau pengen kaya Bukan di kooperasi tempatnya Silahkan cari usaha sendiri di luar Kooperasi itu Di samping pengabdian Yang memang ada sih Gaji kooperasi Tapi yang wajar Kalau pengen kaya Pengen nyari perek di kooperasi Bukan tempatnya Kembali pada di sini Pak Marono Kita hati nurani kita ini Jadi pengurus mengapain sih Pengabdian lebih pada pengabdian Pak mengabdi kepada anggota Yang KPPD ini kan anggotanya kan orang-orang pintar Pak Itu juga menjadi beban tanggung jawab yang tidak ringan Pak Terus nop Itu apa yang harus dilakukan Kecuali membangun kepercayaan itu Pak Makanya itu Kita transparansi Pak Transparansi anggaran Transparansi kegiatan Ini loh Aset kooperasi seperti ini Biaya kooperasi untuk satu tahun itu sebesar ini Untuk apa aja sih Biaya itu sebesar itu Sebagai contoh ini Pak Marono Karena saya sampaikan juga dalam R.A.T ya Iya Tahun 2021 Totalnya sawit kita kan 12 sekian Pak Marono ya Iya Itu biaya yang dipakai Itu kurang lebih Untuk mendapatkan sawit itu 29,9 M Hampir 30 M Tentu orang kalau belum membedah Biaya itu untuk apa aja Orang akan bertanya Buset Untuk apa aja sih sebesar itu Makanya disini ya Ini selalu saya sampaikan dalam forum R.A.T Gaji pengurus pengawas pegawai itu hanya 15% Dari total yang sampai 30 M tadi Penyusutan amortasi operasional ATK internet dan lain-lain itu kurang lebih 27% Untuk voucher anggota Untuk pendidikan Untuk hadiah Itu dibanding Kalender dan lain-lain itu 55% Artinya apa Separuh lebih Biaya itu yang sebesar 30 M itu Dikembalikan pada anggota Dan itu selalu bisa diawasi oleh anggota secara langsung ya Kami sampaikan secara terlamparan dalam forum R.A.T Kami selalu diaudit oleh publik akuntan Nah Pak Trasno membangun militansi Kan juga menjadi beban pengurus Secara berkesenalungan Karena Kooperasi KPPD ini kan juga inginnya hidup seribu tahun lagi Seberapa berat atau seperti apa membangun militansi di tingkat anggota yang mempunyai edukasi rata-rata lebih baik dibandingkan kooperasi di masyarakat Pak Trasno Kepercayaan anggota Liat baik dari pengurus itu jangan sampai dirusak Itulah kunci utamanya Kunci utamanya Kepercayaan anggota Kita sampaikan Memang Kendalanya ini memang Rata-rata itu anggota kan sudah di atas 10 tahun orang Simpanannya sudah sampai Rata-rata sudah 50 juta Ya tentu saja mereka kan Saya sampaikan dalam pikiran Modal ini simpanan Bapak Ibu ini bukan seperti simpanan biasa di bank Ini adalah simpanan bergulir Modal kumpulan Yang dipakai untuk disalurkan pada anggota Nah kalau Bapak Ibu tarik Kami mau melayani dari mana Pinjen ke bank Kami sangat mudah Pak Karena kami dipercaya Tapi itu kan akan berdampak pada jasa bunga yang harus kita bayar Tentu akan mengurangi sahur Ya untuk itu Dan Kita namanya kooperasi fungsional Pak Semandiri apapun Tidak mungkin terlepas dari Instasi itu Pak kita berenang Oke Kebijakan-kebijakan kita Tentu Kita tidak akan Jangan sampai kita Berseberangan dengan Kebijakan-kebijakan Empat lembaga kita berenang Yang punya Pegawai siapa ini Apa yang perlu BK Iya, iya Makanya disitu ada pembina itu kan Ex-oficio ya Yang membidang ekonomi itu Bu asisten ekonomi itu Bu Sri Di bawahnya ada Pak Kaban BPKD Itu sebagai pembina juga Itu yang Kaitannya dengan Lancar enggaknya itu Tagian kooperasi Karena Tagian kooperasi ini Kalau sampai Tertunda satu bulan saja Pak Marong 15M Tidak lagi Oleh karena Para pembina itu Yang berputar Yang berputar Yang 15M itu ya Tagian itu sebulan Karena tagian kita kan Sudah lewat Bank BKI Oleh karena itu Kita harus bersinergi Dengan para pembina Para pejabat Di lingkungan Pempro DKI Itulah yang diberikan Mandiri itu Tidak bisa kita Mandiri kita Pak 100% Karena kita ingat Iya, iya Kita enggak mungkin Pak Berseberangan dengan Kebijakan di Pempro DKI Yang punya pegawai PKD Beliau juga sebagai pembina KBPD Dinas kooperasi Beliau juga pembina Ada lagi Biro Perekonomian Dan dinas-dinas yang lain Jadi kemitraan Secara struktural Kepegawian Kepemerintahan Itu harus Sangat terjaga ya Pak Ya, namanya Kooperasi Pensioner Kita Tidak mungkin Pak Mandiri 100% Seperti kooperasi-kooperasi Swasta Pak Kita namanya juga Kooperasi pegawai Pempro DKI Pak Namanya itu Pegawai Pempro DKI Iya, iya Pak Terasong Kedepan Akan seperti apa Menurut Apa namanya Angan-angan Atau program Kepengurusan baru ini Pak Percepatan Mungkin Kekayaan Kelembagaan Mungkin Loyalitas Anggota Menjadi tantangan Tadi Itu akan seperti apa Pak Terus terangnya Dari satu Dari sisi loyalitas Kami nanti akan Sampaikan dalam Forum Dalam forum RAT Sampaikan Ini loh Dampaknya Anda ini Kalau Anda Keluar Seperti ini Tapi kalau Anda Sampai selesai Sampai pensiun Anda akan dapat Tabungan Kooperasi itu Rata-rata Kami sudah Itu Hampir 100 Dari tabungan Yang mereka Setor Setiap bulan Itu Tinggi Itu Menlebih Misalnya Menabung Di Taspen Taspen Terutama 50 Nah itu Nah itu yang selalu Kami sampaikan Nabung Tapi dipaksa Makanya Kalau kami Nanti Anggota Setuju Itu Ya nanti Betul Betul Sekali Masuk Anggota Begeparasi Adalah Sukarela Tapi bagaimana Semuanya Menjaga Keuntuhan Modal ini Bagaimana Ya kalau bisa Jangan dikutik Kutiklah Simpan itu Sampai nanti Pensiun Baru Bisa ditarik Pada saat Tertentu Membutuhkan Boleh digunakan Kalau Ditaskinkan Gak bisa ya Pak Betul Nah itu Itu yang jadi Titik lemahnya itu Pak Mariano Ah saya butuh uang Saya ambil dulu deh Nah iya Saya kalahkan tadi Yang saya sebutkan tadi Pak Mariano Kalau tidak jadi murid Eh keluar dari Anggota KPPD Bisa masuk lagi Saya keluar Bondong-bondong Masuk lagi Hodel 500 berat 500 ribu Itu yang tadi saya sebutkan Koperasi Nomornya tua Struktur keuahannya Nol Kalau tidak hati-hati Dan tidak Mendapatkan Kepercayaan Kita harus menjaga Sampai terjadi Ras itu Pak yang terkait Dengan Diklat Yang akan datang Pak Tresno Tema Diklat Seperti apa Lalu peserta Diklat itu Nanti Di dalam Gulungan Kepegawaian Itu Seberapa Seberapa Tinggi Pak Tresno Ya Peserta Diklat itu Kan ada dua Dibagi dua Kelas Empat kelas Nanti ya 200 bagi empat kelas Terang lebih ada 50 Itu Itu Materinya Tema Diklatnya Itu Aku Kadar Koperasi Aku Kadar Koperasi Dan itu menjadi tema Utama ya Setiap Setiap Diklat ya Setiap Diklat Dan kami juga Panggil Narasumber Yang kompeten Karena kan Ilmunya Koperasi Selama ini kan Kita tahu Sendirikan dari Kopi Antara lain Pak Nanti Pak Betul Dari Kopi Yang juga ada Dari Repraktisi Dari Lapenko Misalnya kami sendiri Juga akan mengisi Nanti Terkait dengan Mempersiapkan Anggota-anggota Yang sudah Akan pensiun Pak Ini kan juga Menjadi program Diklatnya KPPD Akan seperti apa Pak Nanti Ini kan mungkin Hanya karena Karena kondisi Kemarin Pandemi ya Lalu akan Seperti apa Pak Tresno Ya memang Selama pandemi ini Tiga tahun Tidak melakukan Diklat Karena kita kan Ikuti aturan Protokol kesehatannya Tapi untuk tahun ini Kami sudah malah Melaksanakan Dan kami sudah Koordinasi dengan Bia Pospol Bia Polsek Di Cisarua Di Cisarua Lagi ya Betul ya Karena itu Yang selama ini Cukup Banyak bisa menampung Dari Keserta itu Anggota kita Golongan tidak dibatasi Pak Tidak dibatasi Kita kan digilir Pak Dikilir Setelah tahun 200 Yang sudah Ikut Dasar Boleh ikut lagi Lanjutan Tapi yang sudah ikut Dua-duanya Tidak diperenangkan Ikut lagi Gantian yang lain Kenapa diadakan Diklat menjelang pensiun Supaya begini loh Orang-orang yang sudah pensiun Sudah purna itu Tetap ada Kegiatan Kenapa kita ambil Lima tahun menjelang pensiun Rata-rata itu Kalau mereka mau usaha Tentu usahanya kan Kalau para pensiun itu Yang berat-berat Yang penting ada kegiatan Kalau kurang modal Masih bisa pinjem ke kooperasi Kami akan pinjemi Modal dari kooperasi Dengan rate spesial Tidak rate pada umumnya Tapi syarat dari tentuan berlaku Spesial itu artinya seperti apa Pak? Spesial Kalau yang berlaku saat ini kan Satu setengah ya Jasa yang khusus Untuk yang menjelang pensiun Yang mau usaha Kira-kira satu persenan Atau lebih rendah Kira-kira nantinya Ya bisa satu persenan Bisa dibawahnya Itu untuk memberikan Daya tarik tersendiri ya Pak Nah sekarang ini anggota yang Karena KPPD Sudah melaksanakan Diklat Persiapan Kewirausahaan Sekarang ini Yang sudah berwirausaha Dari Diklat Khususnya dari Diklat Pak Terusnya sudah Ada berapa banyak Pak? Itu yang sampai saat ini Pak Kami kan Sebelum merasakan Diklat kan Kami data dulu Kamu mau aja pengen usaha apa sih Setelah pengisiun Ada yang ternak leleh Ada yang pengen Tani di Hidroponi Ada lagi yang pengen Tata buka Itu semua Kami kelompokkan Nanti Pak Mano Nah selama ini Kami belum Belum pantau Pak Mariono Yang sudah mulai Mulai Exist Mulai usaha itu Berapa banyak Yang jelas mereka sudah dibekali Pak Pensiun mereka sudah punya Bekel Di Jakarta ini kan Ada tempat belajar Agroponik Pak Yang di tempatnya Pak Paul Setopo itu Mungkin bisa kerjasama Dengan beliau Kebetulan Kami sangat dekat Dan Sering liputan Di sana Pak Oh gitu Pak Iya Karena ada Dici ratas Dici ratas Tempatnya nyaman Ada fasilitas Belajar baik Banyak macam Pak Trasno Terima kasih Kesempatan pagi hari ini Nanti Kita akan Selalu Ada kegiatan Untuk Kebersamaan Bisa Pak Trasno Menyampaikan Kepada Anggota Tentang Apa yang kita Perbincangkan pagi hari ini Pak Trasno Baik Pak Mariam Baik Jadi pada Para anggota KBPD Dengan kondisi Keuangan Aset Sebesar 34 miliar Soal Mobilitas Yang 300 300 persen Lebih itu Tidak meragukan lagi Tidak usah ragu-ragu lagi Untuk gabung Dengan KBPD Ajaklah Teman-teman Untuk gabung Dengan KBPD Memang Selama pandemi ini Kami tidak Melakukan sosialisasi Sehingga Kondisi anggota Agak menurun Itu yang kami Akan lakukan nanti Melakukan sosialisasi lagi Sosialisasi lagi Ke SKPD-SKPD Dan kami Mau nanti Dipantu Pada Anggota-anggota Yang di SKPD Kalau kami Kirim surat Untuk Sosialisasi Terima kasih Pak Trasno Sukses Untuk Kegiatan KPPD Dalam Menghadapi Tantangan-tantangan Kedepan Terima kasih Salam Teman-teman Kedepan